Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setelah celahnya Sampai official lagi, semoga kalian sehat Berkebar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih ya Allah kasih mendebakannya lagi sakit Allah sehat kan, maka KSMnya berjuang Terima kasih kan, makanya diberikan Sampai ini, semoga KSMnya ada juga Tentunya jangan lupa Hari ini cuaca Panas banget cu Siap-siap kulit kita eksotik Tapi kulit-kulit Kayak orang Indonesia kayak gini tuh Kulitnya bagus gitu Di mata orang-orang bule Makanya kenapa orang bule tuh carinya Kalian-kalian yang kulitnya eksotik Wess, mantap Hari ini banyak KSM menerima Beberapa aduan Tentang istri-istri yang Ingin Katanya pengen Udah KSM, saya mau mati aja Kenapa yang mati ya Juyah Sambel, rasi masih Masih enak Rendang masih enak Ngapain kita mau mati gara-gara Tsunami gitu Nih, kalau misalkan kalian ya Yang lagi galau-galau Gara-gara suami yang suka Menanyakan, suka memantau Gaji kita ya cu Yang bisa ngitungin gaji kita Bagaimana sih cara menghadapi suami Yang suka menanyakan gaji kita sendiri Nih, udah katam nih Ya, generasi 1, 2, 3 Emak-emak, kumpulan emak-emak Ini udah, pasti udah katam nih Ya kan Ini para gerombolan Emak-emak yang Korban patah hati Coba mak Kasih tau Gimana caranya fighting Menghadapi kenyataan hidup Ya kan Ih, males banget Ria Ricis aja Apa namanya Bisa mengambil keputusan Untuk mengambil Satu anak Tanpa suami Ya kan Lah kita Ngapain juga Kita pusing-pusing Oke cuy Kita mendengarkan Perahara rumah tangga Teman kita ya Menurut kalian Apa sih yang harus dilakukan Mbaknya Karena mbaknya merasa Saya itu Sesek Saking seseknya Saya pengen Mati aja Kalau mati kalian Bisa ngubur sendiri Ya gak apa-apa Jangan merepotkan orang ya Gali kubur sendiri Wih, segelusuk aja Sendir situ Kalau ujung-ujungnya Kalian merepotkan Ya buat apa gitu kan Ya kan Aduh ada-ada aja Ini mama ini Oke cuy Jadi si pekerja migran ini Punya rumah Di tanah mertuanya Satu itu ya Nah Anak Laki-lakinya Ini adalah suaminya Jadi dia punya kakak Suaminya ini Punya kakak Jadi kakak ipar Si pekerja migran ini Si iparnya ini Menjadi rentenir Nah saat Alhamdulillahnya ya cuy Suaminya ini berlayar Jadi anak pelayaran Gajinya otomatis gede dong Nah 4 bulan ini Berkonflik Sedangkan si pekerja migran ini Statusnya punya anak Anaknya dititipkan ke ibunya Nah Jadi gajinya si pekerja migran ini Dinafkahkan untuk anak dan ibunya Apakah itu wajar ya Sangat wajar sekali Orang kita nitipin ke Emak kita sendiri ya kan Kita ngasih makan emak kita Kita juga ngasih makan anak kita Ya kan Tanggung jawab mertua ya Itu bukan tanggung jawab kita Dia punya anak laki-laki juga Ya kan Nah jadi si suaminya Ini sebenarnya Gajinya dia tuh 6 juta Setiap bulannya Tapi 4 bulan ini Dia izin sama saya Untuk membayar hutang rentenir Di kakaknya itu ya cuy Yang namanya hutang rentenir Sama saudara aja Bisa dibungakan uang ini kan Berarti ini kan Problem keluarga suami ini Amburadul ya kan Nah akhirnya si suaminya Ini mengirim selama 4 bulan ini Untuk melunasi hutang Di kakaknya yang jadi rentenir itu Atas suruhan Ibunya sendiri Terlibat rentenir Ruiz ini keluarga Ini Amburadul ini Akhirnya cuy Dari 4 bulan ini Suaminya malah Ngutik-ngutik Apa namanya Gaji istrinya Ngitungin Ya kan Alhamdulillah Si pekerja migran juga Ini punya hutang bank Ya wajar ya cuy Ya wajar Kayak kalian juga punya hutang bank Hutang bank tuh sebenarnya Gak jadi masalah Kalau kita bisa bayar Yang jadi masalah itu apa Saat kalian gak bisa bayar Itu bermasalah Akhirnya si pekerja migran ini cuy Hutang bank Jadi sisa gajinya Ini untuk Nafkain anaknya Sama si Emaknya 4 bulan ini Suaminya minta Sama Istrinya Untuk terbuka Soal gaji Istrinya Apakah wajar Begitu Apakah masuk akal Apakah boleh kak Isam Sedangkan selama 4 bulan Saya itu tidak ngutik-ngutik gajinya suami saya Mau dikemanakan Mau dikemanakan Bodo amat Toh dia juga tidak memberikan Nafkah saya Selama 4 bulan Boro-boro Kaisam Beliin susu anaknya Nah ini Kaisam Dari sini Saya mulai berpikir Apakah saya harus bercerai Atau saya harus Mati Gak tanya cuy Udah Kalau misalkan Udah kayak gitu Kalau ditanya Gaji suaminya Ini malah ribu cuy Cek cok Iya Kalau misalkan Apa namanya Ngurusin duit aja Cek cok aja Kayak gini Namanya juga manusia Kalau duit aja Coba kalau misalkan Kayak Rian Dikasih 500 juta Gak bad mood Kata Ricis Aduh Ricis Jadi ngegosip kita Ayo cuy Kita bahas Praharan rumah tangga Teman kita Berikan solusi yang terbaik Apakah dia harus bercerai Atau harus Mati aja Lucu-lucu Kalian itu ya Aduh Kaisem coba Jangan ketawa aja Iba coba Sama masalah orang lain Saat kita sudah Bisa menertawakan Masalah cuy Berarti kita ini Sudah Di tahap Ujian yang Gede Gitu ya kan Aduh Oke Ayo kita bahas Kasusnya mbaknya Gini aja ya Kalau misalkan Kita berbicara Kematian Semua orang Juga pasti Akan meninggal Iya kan Tapi pilihlah Meninggal itu Dengan cara yang baik Kita masih dikasih Umur panjang Berarti Allah ini Masih Menginginkan kita Untuk Berjuang Dengan ujian-ujian hidup Iya kan Apalagi kamu Posisinya sebagai Seorang istri Di uji suami Seperti itu Pilih solekah Atau melangsang Kaya Suami Suami kayak gitu Tidak usah Tidak usah diladenin Tinggal ngomong aja Oh papa Papa sayangku Kan mama Tidak pernah nanyain Gajinya papa Selama 4 bulan Masa nanyain Ya kan kita punya anak Kita juga punya Orang tua Yang harus Dinafkai Jadi cuy Piciknya suaminya Ini kalau misalkan Ngasih orang tuanya Ini gak boleh Katanya cuy Udah cukup Kamu itu Cuma Nafkain anak kita Aja disana Terus sisanya Kamu simpan Tabung uangmu Selama kamu kerja Di hongkong Saya gak terima Kayak sisanya disitu Dia tuh boro-boro Punya otak gitu Mungkin otaknya Udah mabur-mabur Karena pelayarannya Ada suami kayak gini Ya kan Duitnya dianya Untuk bayar utang Di kakaknya Memperkaya Saudarnya sendiri Ini istrinya Suruh melihat Sama keluarganya Wih ini bermasalah Ini Nah ini ya Kadang ego kita Kalau misalkan kita Sudah bekerja sendiri Menghasilkan uang sendiri Kadang kita juga lupa Ya disitu Cuma saran kayak Tisam Dahulukan Kebutuhan anak dulu Ya kan Walaupun suami kayak gitu Sebenarnya dalam Agama pun Tiga bulan Ini suami tidak Memberikan nafkah Ya udah termasuknya Talak ya Jatuh talak gitu cuy Bener gak sih Iya Jadi buat itu ya cuy Jadi biarkan Suami kita itu Bertindak bagaimana Karena dia adalah Pemimpin keluarga Yang harus kita selamatkan Adalah masa depan Anak kita Kita gak bisa Mengandalkan suami Yang seperti itu Jadi saran Kesam ya cuyakin aja Ya Jadi ya jangan ikut campur Tentang uang saya Karena kamu yang mengajarkan Uang kamu Uang kamu Uang saya Uang saya Ya kan Kalau misalkan hanya Sebatas ngasih uang rokok Ya kasih aja Satu juta kek Atau lima ratus Ya kan Tapi kalau misalkan Hanya karena ini Kalian mau Mengakhiri hidup Aduh Sayang banget Kita bisa berhasil Dengan Kerja keras Disini Kita bisa membuktikan Bahwa anak kita ini Gak tau kedepannya Nasibnya akan menjadi Presiden atau apa ya cuy ya Maka dari itu Kaisa mohon Stop Untuk pesimis Stop Untuk menganggap Bahwa hidup kamu Adalah hidup yang Paling berat Bayangkan Di rumah sakit saat ini Ada penderita kanker Yang berjuang Untuk tetap hidup Nah kamu Cuma dikasih Masalah segini aja Udah menyerah Nangis udah satu ember Nangis udah beberapa pasul Gitu kan Sayang-sayangin Hidup Gitu Ya kan Ui sini sama kaisam Dengerin kaisam Sekarang fokus Karena kamu masih dalam Kontrak kerja dengan majikan Profesional kerja Jangan Campur adukan Masalah keluarga Sama kerjaan kalian Disini Jadi fokuskan satu-satu Biarkan aja Suami berlayar Berlayar Kecangkol Kecangkol sama Perempuan lain Silahkan aja Yakin Kita gantungan jodoh sama Allah Ya Allah Jagalah suami saya Kalau misalkan memang Dia jodoh saya Lancarkan rejakinya Selesaikan pemasannya Itu hanya sebatas Istri itu Mendoakan Karena istri soleh itu Ya cukup mendoakan saja Ya kan Kita gak bisa Menggegam Suami kita yang sedang Berlayar Kita gak bisa Menyuruh suami kita Untuk tidak berselingkuh Ya kan Karena ini Di luar jangkauan Kalau sinyal Sinyal handphone Terputus Jadi kita udah Jalur langit Jaga Kalau dia macam-macam Ya Allah Selentik aja Canggih aja Kalau gak Ceburin aja ke laut Nah kita hanya nih Sebagai seorang ibu Fokuskan Suami seperti itu Abaikan dulu Skip dulu lah Apa sih yang perlu Kita pikirkan dulu Ya keluarga Dan anak kita dulu Anak kita yang dititipkan Ke orang tua Ya sudah Nah kamu juga Ibaratnya Punya ibu yang sama Mertua ibaratnya Ya sesekalilah Setiap bulan Kamu juga kasih jajan Setidaknya Memberi Perhatian kamu Sebagai seorang anak Menghargai Kalau kamu adalah Istri dari Anaknya Ya Walaupun dia Bayar utang Untuk memperkaya Keluarga Apa namanya Kakaknya Ya gak jadi masalah Ikhlas riduh Yang penting Apa yang kamu lakukan Adalah kewajiban kamu Sebagai seorang anak Kepada mertua Kewajiban kamu Memberikan uang Kepada ibu Anakmu Gedekan Kasih makan yang bagus Dan didik Dia baik-baik Jangan seperti ayahnya Bener gak Iya Jadi udah Jangan berpikir Untuk langsung Mengambil keputusan Untuk bercerai Udah biarin aja Berjalannya waktu Kamu juga masih terikat Dalam kontrak kerja Kalau misalkan Kamu masih nyaman Kerja disini Ya kerja terus Kerja terus Kerja terus Walaupun lelah Lelah itu hanya Pemikiran kita aja Yang terlalu Berlebihan Jadi Timbulnya apa Jadi kita timbulnya Capek Ya cuy Apakah dari itu Bahagiakan diri sendiri Makan makanan yang enak Minum minuman yang enak Bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Engkau masih memberikan saya Umur yang panjang Masih memberikan saya gaji Sehingga anak saya Masih bisa makan Cukup Jadi suami Jangan dipikirkan Jangan dipikirkan Dia sudah gede Dia juga sudah punya tanggung jawab Biarkan dia Menentukan hidupnya sendiri Kalau dia bisa membimbing kamu Sebagai istri Tapi kalau misalkan Sekalinya dia sudah melarang Apapun Dengan uang istri Itu gak baik Nah Menurut agama itu kan Uang suami Uang istri Uang istri Itu bagus Prinsipnya Jadi kalian gak usah Pusing Jadi tinggal ngomong aja Sama suami Mama Kamu gajinya Ditabung ya Nah kamu tuh Jangan terlalu banyak Banyak ngasih Ibumu Ngitung 10 juta Gaji Ngomong aja Sama suamimu Papa Maaf Urusan uang mama Mama handle sendiri Ya kan Mama tunggu gaji papa Masuk ke rekening Mama Kalau misalkan Dia marah Bodoh amat Yang penting Kita tidak memulai Karena kita hanya mengikuti Bagaimana cara Suami kita Mengajarkan kepada kita Tetap cuy Dekatkan diri sama Allah Tetap doakan Sebagai istri yang soleh Untuk keselamatan Suami kita Oke Jangan sedikit-sedikit Bercerai Jangan sedikit-sedikit Bercerai Gini berpikirnya Kalau misalkan kita Sedikit-sedikit Ngomong cerai Cerai Na'udzubillah min dalik ya cuy Umur kita masih panjang Yang cerai apa Takutnya Rejeki kita Yang cerai apa Takutnya Kesehatan kita Ya Jangan ya Kamu mau diuji Lebih banyak gak Sama Allah Maka dari itu Hindari kalimat Yaudah Ceraikan saja Yaudah cerai aja Jangan ya Kitanya masih Umur panjang gitu Tiba-tiba Rejeki kita Dicerai sama Allah Oh kita nangis-nangis disitu Maka dari itu Hindari perkataan yang tidak baik Oke Sehingga video-video Assalamualaikum warahmatullahi Bersama-sama Menurut kalian gimana Kalau jadi mbaknya Apa yang harus dilakukan Ataukah harus Terbuka sama suami Tentang gaji kita Atau diem-diem Baik Ayo coba mama Kasih tau ya See you next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye